Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor, dan ya di video kali ini saya bakal lanjutin lagi review akun Viva Nexon kalian ya Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di pencet dulu Komen subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian terketinggalan video-video saya selanjutnya, di like juga video ini Kalau kalian suka dan di share Ketemu temen-temen kalian yang suka main Viva Mobile Nexon juga So kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal lanjutin review dan juga rating akun Viva Nexon kalian Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreyakor langsung aja Klik tombol gabung di bawah, dan kalian bisa gabung ke Brokor, ataupun Brokor geng Yang dimana harganya mulai dari Rp 5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya Kalian bakal dapat badge atau pelencana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat Dapat juga grup WhatsApp diskusi, orang saya dan member yang lain Dan di konten review akun akun kalian bisa langsung saya review Tanpa antri, tanpa nunggu, so tunggu apa lagi, langsung aja gabung membership Dreyakor ya Oke, kita langsung aja, dan di review akun kali ini setelah saya nggak ada member ya Ya disini nggak ada member, dan langsung aja kita ke akun pertama dari komentar Revan, Revan Alif ya Bang, review dan saran, nicknya Ho2, offernya 153 atau 154 Oke, langsung aja kita cari akun pertama O2 AOO2 Oke dia Harusnya sih yang list 154, yang ini sih harusnya Yang di Dreyakor Indo Oke, langsung aja kita ke akun pertama disini OVR 154 dan ke mesinnya 145 Oke, untuk keeper, sudah pasti mantap ya Pakai T-Bot Cortoa 115 Real Madrid 22 Lalu untuk LB-nya juga udah mantap, pakai Alphonse Devis T-OT12 ini masih worth it untuk sekarang Lalu untuk duet CB-nya, oke disini dia pakai Colibali ya Colibali ini mungkin menurut saya cuma minus speed-nya aja sih ya Mungkin sama passing-nya aja, menurut saya agak kurang untuk ukuran back Passing sama speed, terus untuk ball atasnya juga biasa aja karena nggak tinggi-tinggi banget Keunggulan si Colibali ini memang di physical dan juga defensive-nya menurut saya cukup oke lah ya Lalu diduetin sama Campbell Nah, Campbell ini menurut saya cukup menutupi kelemahan dari tadi si Colibali Karena disini passing-nya bagus Speed-nya juga lumayan kenceng Tapi untuk Campbell juga bola atasnya nggak terlalu bagus guys ya Tapi menurut saya untuk diduetin masih oke sih Cuma dua-dua back ini bola atasnya nggak terlalu oke ya Ataupun nggak bagus-bagus banget Jadi itu aja sih mungkin untuk peringatan aja, saran Lalu untuk RB-nya udah bagus Terus Kavu, Kavu ini cuma minus bola atasnya aja guys ya karena pendek atau ukuran back side-up Kalau corner kick ataupun bola mati, crossing-crossing sundulannya tuh agak kurang untuk Kavu Bola atasnya doang sih Lalu untuk CDM-nya udah bagus Terus pakai Patrick Fiera Footmas Yang dimana cukup membantu juga untuk clearance ataupun buangan bola atas ya Lalu untuk CM-nya pakai Safi Wow, mantap sih ini Safi dan juga ini Ini sangar-sangar semua guys Prem-an semua ya gelandangnya Patrick Fiera, Safi dan juga Root Fleet Mantap ini Untuk ini tengahnya gokil ya Lalu untuk di Triolin yang depan pakai Barnes LN22, bagus Bigo Iconic Bintang juga mantap Dan disini dia pakai striker Diego Milito Heroes tahun kemarin ya HR22 ini Mantap sih ini, udah F6 juga ya Nah mungkin untuk Diego Milito ini cuma minus di wingfoot-nya aja Ya, 35 untuk striker sih Nggak bagus, nggak bagus Tapi nggak jelek juga guys ya Tapi oke lah ya Tanar, tanar Karena kalau striker itu kaki kiri, kaki kanan itu harus bagus Biar pas shooting kaki kanan, kaki kiri Sama-sama oke untuk shooting-nya Tapi untuk 35 masih oke lah ya Mesti untuk Diego Milito Ke ininya di shooting sih Shooting, spin-nya juga lumayan sih, kenceng Dribbling-nya juga oke Passing-nya juga oke sih Matam-matam Dan kalau tadi minta saran yang harus diganti Jujur, mungkin menurut saya Kekurangan ataupun lubangnya sih di back-nya sih Chamber sama Colibali mungkin Ganti Colibali lah ya Menurut saya ganti Colibali Terus ganti Bebe yang kayak Virgil Fondike Lauren Blanc Ataupun Rudiger Pokoknya yang tinggi-tinggi Marking area-nya bagus Man-to-man-nya juga bagus Terutama yang tinggi lah ya Kayak tadi Lauren Blanc atau Fondike itu Menurut saya udah the best Back yang tinggi Terus juga cepat juga Passing-nya juga oke lah ya Jadi mungkin kalau sekarang ganti Colibali aja sih Chamber masih oke guys Masih bagus ya kartu yang ini Dan untuk rating Mungkin untuk sekarang Saya bakal kasih 9 sih nih Jujur 9,1 sih Ya 9,1 per 10 Untuk ratingnya Dan next Kita ke akun kedua Dan disini untuk akun kedua Dari komentar Acak lagi yang saya pilih Dari komentar Aldo Disini bang Saran Namanya Aldo Laper 143 logo Pildun hitam Oke langsung aja kita cari Aldo Laper Disini Let's go Aldo Laper Oke dia 143 Ini gak tuh sih Lagi pake Al Squad yang Bener Ataupun squad yang Utsa Gue setelah Squad utamanya Atau enggak Tapi udahlah Kita review aja ya Disini untuk keeper Pake tibet corto lagi Sudah pasti mantap Lu untuk LB-nya Ini pake ini guys TOTS 22 Tapi yang ini 116 ya Bukan yang Bukan yang bintang TOTS bintang Tapi ini udah mantep banget Dia akan selo Lalu untuk 2CB-nya Ini ya Rudiger ini Maksudnya bagus Karena tinggi juga Bola atasnya bagus Spinnya kenceng Jadi mantap Diduatin sama Marquinhos Dan gimana Marquinhos Keunggulannya di passingnya Sama di spinnya juga Lumayan kenceng ya Untuk ukuran bank Nice buat CB-nya Rb-nya juga udah bagus Pake Hakimi PSG 22 115 Untuk di tengahnya Pake Modrito TOTY 23 Gokil Pake Verratti Kalo Verratti PSG ini Menurut saya agak kurang Saya jujir aja Lalu untuk CAM-nya Nice disini Pake Thomas Muller Gildun 117 Udah mantep Dan di link depannya Pake insinya Insinya Benyeder TOTY 22 Bintang sama Di Maria Jujur Mungkin banyak sih guys Yang agak kurang sih Mungkinnya kayak ini Pertama Verratti Binsinya sama di Maria Menurut saya kurang sih Untuk sekarang ya Kalo Benyeder TOTY 22 ini Menurut saya masih oke guys Masih bagus lah ya Ini untuk Wifudnya Terutama Bagus 55 Lalu Staminanya ya oke lah Standar Dan skill move-nya juga Bintang 4 Oke sih Benyeder cuma minus Di tingginya aja Paling Bola atasnya Jangan dikasih crossing-crossing Pastinya Sundulan-sudulan Jangan ya Benyeder Keunggulannya disini Dari Dribbling Speed Lumayan Terus juga Shootingnya juga Bagus ya Terus Terus untuk CM Mungkin yang cocok Sama Modric Tadi sih Bisa ambil contoh Yang kayak Rutulit Salfik Atau Michael Balak Lewin Goretzka gitu ya CM yang Staminanya Banyak Ataupun Staminanya oke ya Kawet Dan juga Dari sisi Defensifnya juga Bagus Kayak tadi ya Rutulit Goretzka Michael Balak Terus siapa lagi ya CM-CM yang Tinggi besar Atau Tadi itu Siapa lagi Salfik Salfik juga Lumayan sih Terus untuk LW dan RW juga Saya saranin Ganti juga sih Insinya disini TOTS22 yang ini Udah Kurang banget Di Maria Apalagi nih CloudMask21 Saya pasti Sasarannya diganti ya Mungkin yang cocok Sama bandnya Dair Untuk LW Mungkin Saya saranin Gino lah sih Gino lah Heroes Yang saya beli Di akun kedua Itu mantep banget Karena untuk Dari physical Ataupun tingginya Juga bagus Tinggi maksudnya Jadi Bisa menutupi Kekurangan dari bandnya Dair Untuk bola atas Selalu untuk RW nya Mungkin cocok sih Sama RW Vigo sih Oke sih Vigo Swiss Vigo Atau Apa lagi ya RW Garinca 115 itu juga Oke Atau kalau mau Pemain yang aktif Hasinya masih ada Mahrez Masih ada Dembele Lastback Masih ada Bernad Bernad S C Lagi siapa tuh C Esa C Esa Juga masih Oke Guys Jadi itu sih Untuk sarannya Dan untuk rating Ini Pastinya masih Delapanan 8,3 8,3 Persepuluh Oke Kita next Ke akun Ketiga Di sini Akun ketiga Dari Komentar Acak Tuhan Putih Nih bang saranin Akun gue KYZN2 132 Liverpool Adana 1M Oke Langsung aja kita coba cari KYZ Tadi Z nya 2 Atau N ya Coba cek KYZN Oh ini ya N nya 2 sih Langsung aja disini Akun ketiga OPR 132 Dan kemisirnya 145 Untuk keeper Sudah pasti saya saranin ganti Lalu untuk LB nya Pakai Puyo Sudah pasti saya saranin ganti juga Lalu untuk RB nya Disini pake Nesta Sama pake Nesta sama root ulit terbaru I23 Dan RB nya pake RB Celtic RB Celtic ini menurutnya masih oke sih Cuman Ya standar guys Gak bagus Tapi gak dibilang jelek juga Gak terlalu jelek ya Masih oke Kalau mau dipake ya Jadi Mungkin untuk Dana 1M Di lini belakang Sudah pasti keeper LB LB Itu aja sih dulu ya Mungkin untuk keeper Kalau mau yang ada Evo nya Dan murah Itu Peter C Yang cari aja Yang mau yang jenis kartu Chelsea Atau WT21 Atau TOTS Maignan juga itu boleh Itu murah ya Setelah saya paling dua itu sih Untuk keeper sekarang yang worth it Di harga murah banget Tapi udah bisa Evo ya Terus untuk LB Mungkin LB murah Esliko Chelsea boleh Atau Apalagi ya LB sih jarang guys Alfonso Davis TOTS 22 itu Menurutnya udah Agak murah sih Cuman gak terlalu murah banget ya Yang tadi yang sebelumnya Di akun pertama itu juga boleh Kalau mau coba ya Lalu untuk CB Gak terlalu perlu untuk sekarang Karena ada tiga stok nih Lalu untuk CDM nya Pake yang Celtic 111 Bayang sih Ataupun kurang sih Nah kalau selfie ini masih oke Masih bisa dipake jangka panjang Kilo juga disini 110 Tapi ya Untuk jangka panjangnya kurang sih Ini banyak banget guys Harus diganti ya Tapi kesulitan nih Ini di depan masih oke sih Pilih Retro Summer Terus Yan Wright LM22 Sama Dembele Ini masih oke Untuk beli depannya Jadi Mungkin dana 1M Yang urjin manget Nomor 1 Cari keeper Ataupun beli keeper Beli LB Sama mungkin CDM atau CM ya CDM dulu deh CDM nya nih kurang sih Menurut saya Celtic ya Yang ini Nggak lupa lagi nih Nggak tau ya namanya nih Ini serba sih Saya saran ganti juga Jadi itu ya Untuk Saran pertama Cari keeper Mau Peter C 112 WT21 Ataupun Chelsea Silahkan cari aja Siapa yang dijual Atau TOTS Migrant juga boleh Untuk LB tadi ya Mungkin sekarang Esli Cool 112 Cari aja Sama Aposodevis Aposodevis Atau Andrew Robertson Andrew Robertson UCL Stosnya agak lagi turun juga sih Harganya Coba cek aja ya Di pasar nanti Dan untuk saran CDM CDM murah sih Tadi ya Patrick Tierra Footmas Atau Apa lagi ya Richard Econic Bintang 114 Juga oke sih Atau itu Siapa Rodri Rodri juga oke Mau yang flashback Atau yang terbaru juga Boleh di cek aja ya Harganya Jadi itu aja sih Untuk sarannya Pertama Keeper Lalu cari LB Dan CDM Lalu CM ganti juga nih Pirlo yang ini Untuk cekat panjang Dan mungkin Kalau bisa Beli juga Satu CB Yang tinggi Kayak Virgil Fandai Lauren Blanc Atau Rudiger ya Paling itu aja sih Nah untuk rating Ini mungkin Di bawah 8 guys ya 7,7 lah ya 7,7 per 10 Untuk ratingnya sekarang Dan Let's go Kita langsung aja Ke akun terakhir Ataupun akun keempat Disini dari komentar Rikal Aditya Disini review akun kubang Namanya Rediet Ramon SPT 149 Oke langsung aja Kita cari Ini Selesai Rediet Ramon ini Saya udah pernah Review Tapi udah lama ya Sekitar udah Satu bulan lebih Jadi kita review lagi guys Gak apa-apa ya Let's go Ini offernya jadi 150 Dan kemisinya 145 Oke Untuk Keeper Sudah pasti mantap Ribot Cortola lagi Untuk LB-nya udah bagus Nah yang ini Setosnya Agak murah sih Jura aja untuk ukuran LB ya Kalau sudah visita OTS Sudah udah nih murah Ini boleh Mantap Lalu untuk BCB-nya juga gokil Ruben Dias dan juga Loren Blanc Cocok banget RB-nya juga udah bagus Ini Kavu Lalu untuk CM-nya Wih Valvera UCL-22 Masih oke Untuk sekarang Ini juga sama ya UCL-22 111 Modric Oke Dan CM-nya disini pake Rui Costa Retro Summer Mantap sih nih Ini bisa kalahit juga ya Wicosta Miralas Gengguhnya juga bagus Untuk si Rui Costa Retro Summer ini Dan di lini depannya Vinicius AR22 Mantap Terus ada Richard Lisson Top Transfer juga Dan Vigo Wah Ini udah mantap sih Jujur aja Yatramon ini udah bagus Kalau saya waktu itu Ingat saya Dia itu Kurang di LW ya LW sama ST doang sih Jadi disini udah mantep banget Direvisi Atau sudah diganti Di rombak-rombak Udah mantep sih Dan yang perlu diganti Tinggal dicari aja sih Bahan evo Terus Tinggal di evo-evo lagi Tinggal dilatih-latih aja Disini contohnya Kayak Vigo Masih Latihan 4 ya Penguatan 4 Terus Yang permata juga Tinggal di Kumpulin-kumpulin aja Untuk item Penambah offernya Udah bagus sih Udah mantep ya Untuk Balancing Komposisis pemain Formasi juga Udah mantep Untuk rating Mungkin ini udah Meskipun sempurna Tapi pemilihan pemainnya Ataupun ada jenis kartunya Paling menurutnya Ini ratingnya 9,4 sih Tapi udah mantep ya Tinggal dinaikin lagi aja Untuk ratingnya 9,4 Persepuluh Dan ya Itu dia Untuk review akun kali ini Segini dulu aja Untuk kalian yang belum saya review akunnya Langsung aja Komen di bawah Ataupun yang Mau langsung Saya review Di next part Ataupun di next video Langsung aja Gabung membership DreaCore Cuma 5500 Tapi kalian sudah dapat Banyak manfaat Dan keuntungan Di channel DreaCore ini ya Dan untuk video kali ini Segini dulu aja Terima kasih untuk Sudah nonton Video sampai habis Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax